assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kita sehat selalu diberikan rejeki diberikan kota dibebaskan dari buah penyakit penular selamat datang kembali di channel youtube saya ya di motovlog Oke di video kali ini saya akan memberikan informasi lagi sekaligus kita review cara mengganti lampu speedometer pakai LED setelah kalian bongkar ini saya akan mengganti lampu LPM sama kilometernya saja menggunakan lampu LED berwarna biru sama lampu LED yang kedap-kedip ya jadi saya mau selalu kita nanti lihat kira-kira seperti apa hasil dari warnanya untuk lampu LED untuk ukuran lampu RPM sama kilometernya sendiri sama seperti lampu sein kepeda yang nanya untuk lampu sinja bisa nggak ini sama ini sudah saya coba di lampu sinja lampu sein sama namun untuk lampu lampu-lampu yang kecil lampu jagungnya ini nggak bisa ya ikan beda kecil-kecil Hai jadi kalian bisa menggunakan lampu senja lampu sein juga bisa menyangkut harus kalian ketahui lebih baik pakai yang mereknya bagus yang sedikit agak mahal yang atau yang merek bagus ini saya beli lampu-lampu sein model biasa harganya seribu perak satu itu panas lain-lain pakai lampu LED tadi kapal ini harganya lumayan main mahal daripada lampu ini jauh banget tapi ini enggak panas kalau yang kuning ini panas kecuali kalian beli yang ori yang bagus jadi seperti ini ya untuk pengasangannya setelah kali bongkar gampang saja lain hal sama lampu jagungnya ini beda sekarang kita kita coba pasang di motor kita lihat kira-kira seperti apa hasilnya yuk kita coba pasang ya ya kurang lebih seperti ini setelah kemasangan ya atau biru ini karena kodip ini terlalu jelas maaf ikan siang warna birunya timbul kalau kita matikan gelap saya nyalakan nyalakan birunya kedap-kedip mungkin seperti ini ya terhasil muka tidak seperti ini kalau sudah pasang mati semua ini nyalakan menambah ya menambah eye catching oke semoga bermanfaat seadanya saja kalau menjadi referensi bagi kalian yang ingin ganti pakai lampu ini saya Pantatlong salam satu habis salam